Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi dalam video ini, saya ingin mengkomendasi Anda tentang 5 channel YouTube saya Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini Mews Asia Mews Asia adalah salah satu penggunaan dan penggunaan yang spesialisasi pada penggunaan anime Jepang Bukan hanya di anime, Mews juga menggunaikan film Asia dan Eropa di Taiwan Ini memiliki lisensi untuk beberapa seri anime dan takusatsu Seperti Attack on Titan, Sword Art Online, Demon Slayer, Jojo Bizarre Adventure, One Punch Man, Yujiro Karahajimeru Isekai, Ultraman Series, Kamen Rider Series, dan Super Sentai Dalam season ini, saya mengkomendasi Anda untuk menonton Saat itu, saya terlihat sebagai live Ini adalah kedua kedua setiap season 2 Mews Indonesia Seperti dengan Mews Asia Mews Indonesia adalah salah satu penggunaan Mews region Yang menggunaikan sama dengan anime legal dan popular Mereka mengenai bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan orang yang suka dan ingin menerima anime Jadi, mereka telah memilih untuk membangun channel Youtube yang namanya Mews Indonesia pada September 2020 Dan diberikan oleh simul casting anime dengan subtitle Indonesia Mereka juga memilih untuk mana anime yang akan dilengkapi selanjutnya Dengan memilih untuk memilih di fanpage mereka The anime yang dilengkapi selanjutnya Mews Indonesia adalah Maju no Tabi Tabi Kumakuma Bear Kemono Jihen Kige Hiro Kujang Shikut Hatara Kuma Osama Bang Dream Dan banyak lagi Mereka juga Mereka berkollaborasi dengan Ichiyi Ichiyi adalah salah satu tempat yang Memiliki animasi Mews anime Ya Semua animasi Mews Mews Pada dengan negara Sebagai Mews 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 dari anima japan. Ya, mereka menjalankan konten anima japan japan di Asia Tengah termasuk Indonesia, Asia Tengah, China, Taiwan, Hong Kong, Makau, Micronesia, dan Polinesia. Ada banyak anima licensi di channel mereka, seperti Kumodesuga, Eurocamp, Konosuba, Haikyuu, dan banyak lagi anima. Feeling curious after the story in anime hands? Oh, don't worry. Dalam kohaku channel, mereka akan menjelaskan Anda apa yang akan terjadi setelah itu. Ada banyak cerita yang telah menjelaskan di dalam, seperti Seishun Butayaro, Rokuwaka, Isekai wa Smart Spoon, dan banyak cerita anima lain. Anda juga bisa memberikan rekomendasi kepada channel ini yang anda tahu dengan komentar dalam video mereka. Banyak komentar akan menjelaskan di video selanjutnya. Nihongo Matapu Nihongo Matapu dibuat oleh Indonesia. namanya Jerome Pauly yang mempelajari dan hidup di Jepang. Dalam channelnya, dia mempunyai banyak vlog seperti aktivitasnya di Jepang dengan teman-teman, Tomo, Yusuke, dan Otsuka. Mereka dipanggil dengan Waseda karena mereka di sekolah yang sama. Waseda University. Bukan hanya vlog, tetapi juga dia akan berbagi dengan Anda tentang kultur Jepang. Dan juga dia mempromosikan kultur Indonesia juga. dan dia akan mengajari Anda bahasa Jepang. dan belajar beberapa vocabularis. Channel ini tersebut untuk Anda yang suka jepang jepang kultur dan jepang itu cukup untuk video ini karena saya suka menonton jepang dan jepang 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 dan jepang 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 jepang